Intro Tidak ada apa-apa yang memberi kekuasaan kepada rakyat Maka itu kita berdasarkan kepada pihak yang berpuasa Supaya kadang-kadang untuk menjelaskan isu-isu Pemberian isi basuh projek AC dan sebagainya Diselesaikan dengan cepat kalau hari ini Berarti kita juga berpuasa hati kita tentang hak tanah Seperti mana kita lihat setiap hari Ada sejak kes-kes merampasan tanah Ada sejak kes-kes kita Orang kita Orang asal Orang kampung Naik turun mahkamah Sendiri mencari jalan untuk membelah Untuk menuntut hak mereka Sebab tanah-tanah mereka dirampas Daripada kehidupan mereka Sebab itu saudara-saudara sekalian Saya juga mengharapkan pihak yang berpuasa bertindak cepat mungkin Tinggulah apa yang berlaku Di Baitan Di Sungut Dan baru-baru ini disembuhkan Disruksi Gimana Orang kampung Orang paksa Menunjuk perasaan Membantah tetapi Karena mereka hanya orang kampung Yang akan berpuasa menggunakan kuasa Apatah lagi Apatah lagi Apatah Apatah daya Pada mereka Sebab itu Kita sebagai rakyat sama yang mempunyai Kesedaran Keberanian Untuk bersuara Kita datang Untuk menyuarakan Kepada Yang berwajib Kita harap Kita minta Kita Dasar kerjaan Supaya mengambil Kita akan Memulikan hak-hak Anak negeri Kepada rakyat Kita Begitu juga Saudara-saudara sekalian Isu-isu yang lain Bukan kamu tidak tahu Isu One NDB Isu Dorma 2.6 Bilyan ini Juga kita perlu tahu Sama Ini mungkin rakyat punya duit Dan apakah sudah jadi Kepada Isu ini Sekiranya Peranjaan Atau pihak-pihak yang berwajib Tidak mengambil Untuk mempastikan Ada Penyelesaian Bukan hanya itu Ini kerana Terlalu banyak masalah Di Di Malaysia ini Di negara kita ini Agak banyak Sudah yang Mengatakan Kalau begini Bagus kita Becara Isya lah Ini sudah Disuarakan oleh Tunggung Kota Johor Tunggung 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 Kalau mereka Berhak Kita juga Mungkin Berhak Betul Sebab Ini masalah Tidak dapat diselesaikan Sebab itulah Lebih baik selesaikan masalah Dari masalah kita Mengadu dan Bercarai Betul Betul Kamu Szent Tidak Sub indo by broth3rmax Sampai jump Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.